Kembali lagi di Ibu Pintar, tahun sudah berganti tapi kasus bullying terus saja terjadi di Ibu Pintar. Kali ini terjadi di Singapura. Dalam video pertama yang diunggah oleh Zoe Gabriel, remaja asal Singapura, dirinya tengah berbahagia karena mendapatkan tas mewah impiannya dari sang ayah tercinta. Namun ternyata videonya tersebut mengundang beberapa reaksi negatif dari warganet yang mengatakan bahwa tas yang dimiliki Zoe itu bukanlah barang mewah. Dua hari setelah video pertama dibuat, Zoe pun mengunggah video kedua berisi pernyataan tentang kondisi keuangan keluarganya. Karena video keduanya ini, Zoe mendapatkan pujian dan dukungan dari warganet lantaran mampu menghadapi komentar buruk secara dewasa. Lalu bagaimana ya pendapat dari psikolog tentang kasus Zoe ini? Ketika kita bicara tentang bully atau kekerasan, artinya perilaku yang dilakukan secara intensional. Artinya ada niat khusus untuk oversharing the power dan itu dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak hanya satu kali. Misalnya bukan hanya sesekali atau bukan hanya ke orang-orang tertentu, tapi memang itu jadi bulan-bulanan. Misalnya seperti itu, jadi memang ada niat untuk oversharing the power. Dan si pebully ini ada bully secara verbal, melalui kata-kata, ada bully secara fisik, dan ada bully secara cyber. Nah ini yang biasanya dilakukan oleh para netizen ya, kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian mereka dengan mudah untuk memposting sesuatu, menyakiti perasaan orang lain karena memang ada tujuan. Atau bahkan sekedar mengomentari, tapi komentarnya itu seperti menyakiti perasaan orang yang dikomentari. Kalau kita bicara tentang efek, tentunya efek ini tidak hanya terjadi di remaja. Bahkan dari anak-anak sampai orang dewasa, bully ini ada efeknya. Tapi kalau misalnya terjadi di anak dan di remaja, tentunya akan mempengaruhi cara orang tersebut menjalani isya dewasanya. Bully ini bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Karena ketika dia terus-terusan menjadi korban bully, terkadang orang tersebut jadi lebih tidak mau menunjukkan diri mereka. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mereka bisa impulsif merespon dengan cara membully balik. Nah ini tergantung dari karakter dari si korbannya. Mungkin kalau kita bicara tentang karakteristik remaja secara umum ya, remaja itu memang butuh yang namanya eksistensi diri. Itu dari remaja zaman dulu sampai remaja zaman sekarang tuh ada karakter itu dan nggak berubah. Karena disitulah mereka belajar untuk mencari jati diri mereka. Makanya remaja itu sering dikatakan proses pencarian jati diri. Tapi bedanya remaja zaman dulu dengan remaja zaman sekarang adalah dunianya. Mereka adalah digital native. Mereka lahir di dunia digital di mana semua orang bisa melihat apa yang mereka miliki, yang mereka pakai. Sehingga cara mereka mengekspresikan diri perlu untuk ditonjolkan. Nah kalau spesifik ketika remaja bercerita di media sosial, mungkin tendensi mereka bukan untuk memamerkan barang. Tapi lebih kepada untuk membagi perasaan yang sedang mereka rasakan gitu ya. Artinya ketika dia punya sesuatu yang didapatkan dari orang tua and then they feel happy about that and mereka mau sharing di media sosial, saya rasa itu hal yang biasa. Artinya ketika kita bersosial media, kita seharusnya memang siap untuk segala macam bentuk komentar. Tapi lagi-lagi remaja ini kan cara berpikirnya belum matang. Sehingga ketika mereka memposting sesuatu atau membagi sesuatu, terkadang mereka belum siap dengan efek yang mereka rasakan. Terima kasih. Ya habis ini kita mau naik yang seru-seru. Kita naik ini yuk! Ya! Nah, nah, nah. Saya akan naik. Ya! 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 Yuhuuu! Seru banget ya naik serodotanya. Aninya juga hebat banget berani naik serodotan donatnya sendirian nih, ibu Pintar. Ibu Pintar, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mengakibatkan kerugian pada ibu dan anak. Seperti kasus siang baru-baru ini viral, di mana seorang bayi berusia 54 hari meninggal dunia setelah diberi minum ramuan tradisional atau jamu. Kisah ini dibagikan sendiri oleh sang ibu melalui akun sosial medianya yang berbunyi sebagai berikut. Izin cerita, anak aku usia 54 hari harus meninggal karena dikasih ramuan tradisional oleh keluarga ku. Sebagai ibunya, ku sudah ngelarang tapi mereka tetap ngasih alhasil anakku sampai sesek nafas dan kena infeksi paru-paru. Aku kekeh bawa ke rumah sakit namun ternyata malah dimarahi karena sudah terlambat. Pelajaran untuk kita, kalau anak sakit mending langsung dibawa ke rumah sakit ya. Lantas, seperti apa tanggapan dari dokter Raisa Broto Asmoro terkait kasus viral tersebut ya ibu Pintar? Sebagai orang tua tentunya kita harus mewaspadai ya apa yang diberikan untuk bayi. Terutama bayi itu kan sebenarnya sampai 6 bulan pertama usianya itu sebaiknya hanya diberikan asih aja. Namanya asih eksklusif ya. Makanan ataupun hal lainnya itu baru bisa diberikan itu 6 bulan ke atas. Itu pun makanan pendamping asih. Jadi asih tetap diberikan kalau bisa sampai usia 2 tahun dan ditambahkan makanan. Kalau untuk jamu sebaiknya jangan diberikan pada bayi. Untuk jamu-jamuan biasanya diperbolehkan pun dalam kondisi tertentu pada bayi usia 1 tahun ke atas. Begitupun dengan madu baru boleh diberikan untuk 1 tahun ke atas. Dan kita harus mewaspada juga terhadap apa yang diberikan kepada si anak. Kalau jamu kita harus tahu kandungan di dalamnya itu apa. Dan sebenarnya tujuan utamanya apa sih yang memberikan jamu itu ke bayi. Karena kalau kita gak tahu kandungannya apa belum tentu kandungan yang terdapat dalam jamu tersebut boleh untuk anak-anak. Atau mengandung dosis yang sebenarnya aman untuk kekonsumsi untuk anak. Nah ini yang kita harus paham bersama. Sekali lagi untuk para orang tua, kakek nenek, om tante semuanya. Kalau misalnya ada anak bayi perhatikan lagi jangan sampai memberikan makanan terlalu dini. Ataupun makanan yang tidak diperlukan untuk bayi di bawah usia 6 bulan. Selalu konsultasikanlah ke dokter sejauh anaknya atau ke fasilitas kesehatan terdekat ketika ingin memberikan sesuatu kepada tim bayi. Semoga ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua ya agar bisa mensukseskan juga program AC eksklusif dan menyelamatkan bayi-bayi dan generasi penuh bangsa ke depan. Juhu semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati ya Ibu Tintar. Terima kasih telah menonton!